Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru. Bab 654 Rahasia Kuno Kelvin menatap Jowin, dan dia pun berkata sambil tersenyum, Aku sudah tahu, pasti itu yang ingin kamu ketahui. Kelvin menarik nafas dalam-dalam, lalu dia membalik satu tangannya, dan sebuah buku kuno pun muncul di tangannya. Sebenarnya kami tidak tahu apa yang terjadi pada zaman kuno. Sejarah kita dan sejarah zaman dahulu ada celahnya. Yang paling berkaitan dengan zaman dahulu adalah para pelindung harta karun lahi empat arah. Tetapi penjaga harta karun ilahi empat arah sangat misterius dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Saat itu, kakekmu juga bertemu Patrick secara tidak sengaja. Kelvin berkata, kali ini Ricky terungkap, siapa dua lainnya, kami sebenarnya belum tahu. Kami pernah bertanya pada Patrick. Kelvin berkata, tetapi karena umurnya yang terlalu panjang, Patrick mengatakan bahwa mereka hanyalah penjaga harta karun ilahi empat arah, yang telah menjaga harta karun lahi secara turun-temurun. Setelah semuanya terkumpul, harta karun lahi baru akan dibukakan. Harta karun ilahi empat arah, logikanya, hanya bisa membuka tempat lain setelah dibukanya harta karun lahi arah timur, tapi kali ini Ricky merusak metode ini, kata Kelvin. Jadi mengenal apa yang terjadi di zaman kuno, kami hanya dapat membuat kesimpulan dari beberapa informasi yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Kelvin berkata, buku kuno ini adalah kumpulan dari beberapa informasi yang kami peroleh. Kalau kamu ada waktu, coba kamu baca. Menurut spekulasi kami, zaman kuno. Berbicara tentang ini, Kelvin berkata, dunia kita, dan dunia kultivasi abadi lain, semuanya saling berhubungan. Apa yang dimaksud dengan dunia kultivasi abadi lainnya? Jowin bertanya dengan kening berkerut, aku tidak tahu persis apa itu. Kelvin berkata, mungkin ada ruang lain, atau mungkin planet lain dengan kehidupan di alam semesta yang luas. Mereka dapat menggunakan formasi teleportasi untuk datang ke dunia kita. Menurut catatan terbatas yang kami temukan, zaman kuno adalah dunia di mana hampir semua orang melakukan latihan kultivasi abadi. Kelvin berkata, banyak legenda yang kita lihat dan dengar saat ini, mungkin semuanya nyata. Berbicara sampai di sini, Kelvin berkata lagi, Menurut informasi yang kami pelajari, di zaman kuno, perang yang sengit seharusnya terjadi, dan perang ini melanda seluruh dunia, dan itu sangat tragis. Artinya, Jowin memandang Kelvin dan bertanya, apakah semua orang di zaman kuno dikalahkan dalam pertempuran itu? Aku tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya, Tetapi di antara sisa-sisa banyak sekte kuno yang kami temukan, terdapat catatan perang, dan menurut apa yang kami ketahui, perang itu berlangsung selama sekitar 100 tahun lebih, kata Kelvin. Jowin teringat pada buku harian seorang ahli obat junior di Gunung Suyun. Perang juga tercatat di sana, tapi hanya tercatat puluhan tahun, setelah Gunung Suyun ditutup, mereka tidak bisa keluar lagi, dan pada akhirnya semua orang sepertinya sudah mati. Namun alasan kematiannya, Jowin tidak bisa mengetahuinya. Di Gunung Suyun, swasembada saja seharusnya sudah cukup. Mengenai reruntuhan kuno ini, sebuah kota besar dengan kultifator yang tak terhitung jumlahnya, mengapa mereka bisa mati dalam semalam? Pokoknya, kamu bisa membacanya sendiri di buku kuno ini. Aku telah mengumpulkan sebagian besar informasi berguna di dalamnya, kata Kelvin. Jowin mengangguk dan berkata, bagaimana dengan organisasi Knight? Bagaimana cerita pembentukannya? Organisasi Knight didirikan oleh Sander sendiri. Setelah zaman kuno memasuki periode sejarah kedua umat manusia, yaitu generasi kita perlahan-lahan muncul, kata Kelvin. Banyak orang menemukan sisa-sisa sekte kuno, dan kemudian mulai menempuh jalan kultifasi abadi, tetapi karena kurangnya energi spiritual, kultifasi setiap orang menjadi sangat lambat. Sander adalah orang berbakat, dan dia menjadi peri pedang yang melampaui semua orang. Kelvin berkata, sekitar seribu tahun yang lalu, formasi teleportasi mulai bermunculan beberapa orang luar satu demi satu. Awalnya kami sangat terkejut. Kelvin berkata, kami masih ingin berkomunikasi dengan mereka, tetapi kami tidak dapat memahami bahasa satu sama lain, dan sekelompok orang itu melihat bahwa hanya ada sedikit kultifator di dunia kami, tetapi orang-orang dengan tingkat kultifasi rendah sebenarnya punya banyak senjata suci, bahkan senjata suci kelas atas, jadi mereka pun langsung menyerang kami. Dan ketika bertarung, kami menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah kultifator iblis, kata Kelvin. Kami berusaha untuk melawan, dan sebagai hasilnya, semakin banyak orang yang datang. Kelvin berkata, pada saat ini, Sander menyarankan untuk menyatukan kultifator di seluruh dunia untuk bersatu melawan kultifator dari luar. Karena kebanyakan kultifator iblis yang datang ke dunia kita datang pada malam hari, makanya, kami menamakannya organisasi night, kata Kelvin. Jadi, Abigail terus mengatakan mereka menyelamatkan dunia. Tanya Jowin. Sander adalah pahlawan sejati. Kelvin berkata, dia terlahir sebagai peri pedang, dan dia tampak seperti seribu tahun yang lalu. Ada seorang master jiwa murni tingkat puncak yang membawa sejumlah besar orang-orang ke dalam dunia kita. Kami langsung kalah waktu itu. Kelvin berkata, Sander berusaha dan akhirnya bertarung dengan orang dari alam jiwa murni tingkat puncak itu, dan akhirnya menggunakan malapetaka petir untuk membunuh orang itu, dan Sander pun jatuh ke dalam kutukan selamanya. Dan kami curiga pertempuran itu tidak membereskan semuanya. Kelvin berkata, karena sejak saat itu, organisasi Zero mulai muncul secara perlahan. Maksudmu, sejak saat itu ada yang tinggal dan membina organisasi Zero? Tanya Jowin. Kemungkinan besar itulah yang terjadi, kata Kelvin. Bagaimana dengan masalah habisnya energi spiritual? Jowin bertanya, karena perang pada zaman kuno. Kelvin menggelengkan kepalanya dan berkata, energi spiritual bisa habis. Menurut informasi yang kami miliki, ada kekuatan kuno yang mengatur formasi yang sangat besar di bumi, menyegel sebagian besar harta dan energi spiritual di bumi dalam harta karun ilahi empat arah. Dan mereka yang menyerbu kita. Kelvin berkata, ada kemungkinan besar mereka datang untuk hal-hal ini. Jowin mengerang mendengar perkataan Kelvin. Pantas saja Marcus bilang organisasi Knight itu hebat, diam-diam mereka menjaga dunia. Yang menyerbu adalah kultifator iblis, Jowin pernah melihat kultifator iblis dan berperang melawan kultifator iblis, kebanyakan dari mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan, mereka menganggap kehidupan manusia bukan apa-apa. Justru karena keberadaan organisasi Knight, atau lebih tepatnya Departemen Pertempuran Organisasi Knight, yang membuat orang-orang ini tidak bisa masuk, sehingga masyarakat awam di dunia ini bisa hidup damai dan tenteram. Bab 655 Misi Jowin Sampai saat ini, Jowin baru sedikit paham. Tentu saja, ada empat departemen di organisasi Knight. Di pihak yang mewakili keluarga bangsawan, sepertinya ada beberapa masalah. Perwakilan keluarga bangsawan ini tinggal di Pulau Ziwei dengan lingkungan yang sangat baik dan menikmati layanan dari ratusan ribu orang. Ini adalah rangkaian reaksi berantai setelah Lutfi mengambil alih keluarga. Memonopoli pasar pil obat, memaksa keluarga bangsawan antre, dan bekerja sama dengan aula pembunuh. Jowin berhenti sejenak, lalu menatap Kelvin dan bertanya, kalau begitu. Mendengar itu, Jowin menghela nafas dan bertanya, orang tuaku. Kelvin tersenyum dan berkata, orang tuamu, sekitar 100 tahun yang lalu, memasuki dunia pihak lain melalui labirin mistis. Ekspresi Jowin sedikit berubah. Kelvin berkata, bagian dalam labirin mistis sangat berbahaya. Ada beberapa binatang iblis mengerikan di dalamnya. Aku selalu ingin mengetahui siapa musuh kita dan dari mana mereka berasal. Jadi aku diam-diam meminta orang-orang untuk mendapatkan berita dari labirin mistis melalui formasi teleportasi. Kelvin berkata, selama bertahun-tahun, tidak ada orang yang memasuki labirin mistis yang akhirnya menyampaikan berita itu kepada kami. Kami bahkan tidak tahu apakah mereka berhasil mencapai formasi teleportasi atau tidak. Kelvin berkata, itu adalah tempat yang bahkan nyawa alam jiwa murni pun terancam kalau masuk ke dalam. Itu juga tempat paling berbahaya di dunia. Aku belum pernah menerima tanggapan apapun. Kelvin berkata, sampai 30 tahun yang lalu, satu-satunya pesan yang aku terima adalah ketika orang tuamu memulangkanmu. kabarnya waktu itu, ketika kamu lahir, sebuah penglihatan muncul dari langit, dan bakatmu sangat kuat. Mereka diburu di dunia itu. Kelvin berkata, selain itu, mereka tidak memberi kami deskripsi apapun tentang siapa musuh kita. Jowin mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, artinya, apakah orang tuaku masih hidup atau mati, kamu masih tidak tahu. Kelvin mengangguk dan berkata, itu benar. Jowin menghela nafas dan berkata, oke, aku mengerti. Ada yang ingin kamu tanyakan lagi. Tanya Kelvin. Jowin memikirkannya, setelah menemukan kakeknya, untuk sesaat, dia tidak tahu harus bertanya apa T. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, ngomong-ngomong, kenapa harta karun ilahi empat arah yang terbuka bisa memicu perang. Aku juga tidak tahu soal ini. Ini nasehat yang diberikan Patrick, dan Patrick sendiri juga tidak tahu alasannya. Itu hanya nasehat yang ditinggalkan nenek moyangnya secara turun-temurun, kata Kelvin. Uh. Jowin mengangguk dan berkata, baiklah. Aku tidak punya hal lain untuk ditanyakan lagi. Kalau begitu aku harus memberitahumu sesuatu, Kelvin berkata, hal berikutnya yang akan kamu lakukan adalah pergi ke Pulau Zwei dan melakukan sesuatu pada Lutfi, kan? Lutfi masih di Pulau Zwei. Tanya Kelvin. Dia merasa kita tidak mempunyai bukti langsung dan tidak akan berani menyerangnya, Kelvin berkata, karena pembukaan harta karun ilahi arah selatan akan menyebabkan kota Wentian mengalami kekacauan. Awalnya aku ingin dia datang ke sini untuk menjaganya, tapi dia mungkin melakukannya dengan sengaja, orang-orang dari keluarga bangsawan tidak datang. Untungnya, aku masih di sini. Kelvin berkata, aku harus tinggal di sini untuk menjaga seluruh kota Wentian, dan pada saat yang sama menata sumber daya kultifasi abadi yang sangat besar di dalam reruntuhan kuno itu. Jowin mencibir berkata, aku tidak terlalu peduli, kali ini begitu aku keluar, aku akan membunuhnya. Iya. Kelvin mengangguk berkata, walaupun akan menimbulkan kekacauan dalam keluarga bangsawan, tapi inilah yang ingin ku katakan padamu. Kakekmu dan Andra sama-sama mengatakan bahwa kalau kamu ingin menyerang Lutfi, maka bereskan sekalian. Para keluarga bangsawan yang mendukung Lutfi, sudah saatnya diurus. Berbicara sampai di sini, dia tersenyum dan berkata, aku akan memberi kamu daftarnya. Ini adalah orang-orang di dunia yang bekerja sama dengan Lutfi. Tentu saja, jangan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jowin mengangguk dan berkata, oke, ada dua hal lagi, kata Kelvin. Hah. Ekspresi Jowin berubah, dia pun bertanya, ada. Apa? Setelah kalian pergi dan membereskan Lutfi. Kamu harus bergabung dengan Departemen Pertempuran Organisasi Knight. Kelvin berkata, maksud Andra adalah, meskipun kalian ahli pengolahan obat, kalian sangat kuat dalam pertempuran. Terlalu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kalian bertanggung jawab merawat orang-orang di belakang, jadi dia ingin kamu membentuk tim kultivasi abadimu sendiri. Departemen Pertempuran Organisasi Knight bertempur dalam bentuk satu regu. Anggota regu dibagi menjadi dua jenis, regu beranggotakan tujuh orang dan dua belas orang. Mereka akan diberikan formasi untuk operasi penyerangan gabungan. Kelvin berkata, pasukan beranggotakan tujuh orang disebut formasi bintang utara. Sedangkan tim beranggotakan dua belas orang disebut formasi dua belas kota langit. Departemen Pertempuran akan bekerja sama denganmu. Kecuali beberapa tim jagoan, kamu dapat memilih anggota Departemen Pertempuran lainnya. Tentu saja, kalau kamu mengenal orang selain organisasi Knight, kamu juga dapat memasukkan mereka ke dalam tim kamu. Kalau tidak cukup, baru diambil lagi dari organisasi Knight. Jowin menganggup dan berkata, aku mengerti, kalau kamu mengatakannya seperti itu, aku punya beberapa kandidat. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah Medellin, dan hal kedua yang terlintas dalam pikirannya adalah Johannes. Adapun Zion dan yang lainnya, mereka tidak berencana bergabung dengan organisasi Knight, Jowin tidak terlalu memikirkannya, ditambah lagi Zion sudah terlalu tua. Baiklah, setelah aku berurusan dengan Lutfi, aku akan pergi ke Departemen Pertempuran untuk melapor, dan mengenai Riki. Jowin mengerutkan kening, aku akan berjaga di kota Wentian. Kelvin berkata, lagian, kamu tidak perlu melapor ke Departemen Pertempuran, ada hal lain yang harus dilakukan. Hah. Jowin mengerutkan kening, ada apa? Sekarang harta karun ilahi arah selatan telah dibuka, tidak ada gunanya lagi menyembunyikan harta karun ilahi empat arah. Kelvin berkata, setelah menyingkirkan Lutfi, kamu harus membuka harta karun ilahi arah timur. Tapi, aku hanya punya dua peta. Dan sekarang aku tidak bisa menemukan peta ketiga. Kata Jowin. Sekarang harta karun ilahi arah selatan telah dibuka, Patrick mungkin tidak akan terlalu bertele-tele. Kelvin berkata, temui dia dan diskusikan dengannya. Kalau dia tidak mau membukanya, kamu bisa mencari peta lain. Kemungkinan besar peta itu ada di tangan Giselle. Jowin mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke harta karun ilahi arah timur. Ingat, setelah membuka harta karun ilahi arah timur, semua yang ada di dalam harus diserahkan ke organisasi naik, kecuali barang yang memang kamu butuhkan. Kata Kelvin. Oke. Jowin mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia teringat hal lain, lalu berkata, ngomong-ngomong, setelah aku mencapai alam jiwa murni, kalau kamu mengetahui lokasi Ricky, tolong beritahu aku dan aku akan menanganinya secara pribadi. Jowin memiliki rasa dendam di hatinya kepada Ricky. Bab 656 Rahasia Kuno, 2. Kelvin mengangguk dan berkata, ya, kamu baru saja bangun, aku tidak akan mengganggumu lagi. Oh ya, dia baru berbalik dan sepertinya teringat sesuatu lagi. Dia pun menoleh dan berkata, ketika kamu ingin membentuk tim, kamu dapat membawa Nana bersamamu. Kemampuannya dalam mengumpulkan informasi sangat hebat, dan kekuatan serta bakatnya juga bagus. Dan, kalau menurutmu itu cocok, dia juga bisa memberimu anak atau semacamnya. Aku sudah punya istri, kata Jowin sambil terbatuk kering. Tidak masalah. Kelvin berkata, di antara kultifator, kamu tidak harus terikat oleh pandangan duniawi. Beberapa orang yang mempraktikkan berlatih kultifasi pasangan memiliki beberapa pasangan dao. Nana ini secara alami menawan. Kalau kamu mencobanya, kamu akan mengetahui bahwa rasanya enak sekali. Dia sangat cocok untuk berlatih kultifasi pasangan, kata Kelvin. Jowin, aku pergi dulu, kata Kelvin. Ketika Kelvin pergi, Jowin menghela nafas lega. Perlu beberapa waktu agar kekuatan energi asli di tubuhnya pulih. Namun, energi spiritualnya saat ini jauh lebih kuat. Lokasi tiga pulau seberang lautan sangat bagus, di atas nadi spiritual, sehingga energi spiritual sangat melimpah, Jowin memulihkan kekuatan energi asli tanpa bergantung pada pil obat. Dia memiliki formula umur panjang, dan tubuhnya sangat kuat. Setelah kakeknya merawatnya satu kali, sebagian besar lukanya telah pulih sepenuhnya. Dia melihat buku kuno di tangannya. Dia membukanya dan membacanya. Sebagian besar isinya tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Kelvin. Dia melihatnya sebentar, dan tiba-tiba teringat, dia juga mendapat buku harian atau sesuatu di dalam reruntuhan kuno, dia membalikkan tangannya dan benda itu pun muncul di tangannya. Menyingkirkan buku kuno Kelvin, Jowin membuka halaman kedua buku tersebut. Dibandingkan dengan buku harian ahli obat junior yang rusak parah, buku kuno ini mungkin ada di dalam cincin penyimpanan sehingga cukup terawat. Aku dengar dia akan bertunangan dengan Putra Suci Sekte Ziwei. Hatiku sakit selama tiga hari tiga malam. Dia dan aku adalah teman sejak kecil, tetapi pada pesta pertunangannya, dia bahkan tidak mengirimiku undangan terpisah. Mungkin semua ini salahku sendiri. Yufin, Putra Suci Ziwei, diakui sebagai orang nomor satu di generasi kami. Aku masih bisa terima dia menikah dengannya. Tapi, tidak bisakah kamu mengundang aku? Biarkan aku mengawasimu dari kejauhan. Yang aku inginkan hanyalah kamu bahagia. Jowin membuka halaman ketiga. Mereka benar-benar bertunangan. Aku ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi orang-orang Kunlun mengusirku dari gerbang gunung. Aku tidak menerimanya. Apakah bakatku benar-benar buruk? Kunlun meremehkan orang-orang sepertiku karena mereka adalah sekte nomor satu di dunia. Cepat atau lambat, mereka akan merasakan akibatnya. Roda kehidupan terus berputar, tidak ada yang tahu masa depan akan seperti apa. Jangan meremehkan orang yang lebih rendah. Mulai hari ini, aku akan melakukan kultivasi tertutup selama 30 tahun. Jowin terus membalik halaman buku itu. Halaman selanjutnya berisi harian tentang kultivasi tertutup yang sangat sedikit. Setelah melanjutkan membaca, di catatan itu, kembali muncul satu halaman penuh kata. Hari ini aku selesai dari berkultivasi tertutup, aku akan pergi ke Kunlun untuk mencarinya. Aku tidak peduli apakah dia sudah menikah atau belum, aku hanya ingin melihatnya untuk menghilangkan rasa rinduku. Tapi orang-orang di Gunung Kunlun terlalu sombong. Aku bilang aku teman sejak kecilnya, tapi mereka malah mengejekku. Aku marah sekali. Aku benar-benar ingin membunuh orang yang menjaga gerbang gunung, orang yang merendahkanku. Kalau basis kultivasi aku bisa lebih kuat, aku pasti akan membunuhnya. Aku ingin berkultivasi tertutup lagi. Cepat atau lambat aku akan menemuinya, menyusulnya, melihatnya lebih dekat. Ku dengar dia dan Yufin belum menikah, tapi mereka berdua sudah memasuki alam jiwa murni. Aku ingin bertarung, aku ingin meninggalkan dunia ini, pergi mencari pengalaman di luar wilayah. Aku ingin membuat penjaga gunung itu merasa malu. Roda kehidupan terus berputar, tidak ada yang tahu masa depan akan seperti apa. Jangan meremehkan orang yang lebih rendah. Melihat ini, wajah Joyn jadi bingung. Aku benar-benar sampah tak berguna. Aku diintimidasi kemanapun aku pergi. Tidak lama setelah aku datang ke sini, batu spiritualku dirampok orang lupakan saja, lebih baik aku kembali. Aku akan kembali ke kota Serigala Seraka untuk pensiun, aku menerima nasibku, aku memang sampah tak berguna. Aku mulai merindukannya lagi. Aku tidak bisa menghilangkan bayangan cantiknya di pikiranku. Joyn membolak-balik halaman demi halaman yang sebagian besar mencatat pemikiran pemilik buku harian itu tentang Putri Suci Kunlun. Mereka adalah kekasih masa kecil, dan akhirnya memiliki nasib yang berbeda jauh. Kemudian, mereka menjadi orang-orang dari dua dunia, dan dia bahkan tidak punya hak untuk melihatnya. Saat membaca, Joyn merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Pemilik buku harian itu tidak terlalu berbakat, sudah berumur ratusan tahun tapi sepertinya baru mencapai alam pil kondensasi. Akhirnya, segalanya membaik. Aku menjadi lebih baik, aku mendapatkan teknik boneka yang tiada taraf, teknik boneka lima elemen. Inilah teknik boneka lima elemen yang telah lama hilang, Tuhan tidak menyerah padaku, memberiku kesempatan yang begitu besar, aku berhasil mencapai alam jiwa murni. Aku akan menemuinya, aku sangat merindukannya. Sial, aku bertemu anjing penjaga itu lagi. Aku ingat namanya. Namanya Jovimu. Bajingan ini benar-benar mengenaliku dan menolak mengizinkanku masuk. Aku adalah dewa alam jiwa murni yang bermartabat. Tapi, aku masih belum bisa mengalahkannya. Aku mengutuk dia menjadi penjaga gerbang seumur hidupnya dan menjadi pengawas bagi generasi mendatang. Bagaimanapun, aku sekarang adalah ahli seni rahasia tertinggi teknik boneka lima elemen, dan dia masih sangat tidak menghormatiku. Aku sangat marah. Tunggu sampai teknik boneka lima elemenku sempurna. Aku pasti akan datang ke Gunung Kunlun lagi. Aku akan mengalahkan Jovi sialan ini hingga berlutut di tanah dan memanggilku kakek. Hef. Tunggu saja. Roda kehidupan terus berputar. Tidak ada yang tahu masa depan akan seperti apa. Jangan meremehkan orang yang lebih rendah. Butuh waktu puluhan tahun hingga teknik boneka lima elemenku hingga sehebat alam jiwa murni. Ku dengar mereka sudah menikah. Dia datang ke Pulau Zewel dan masuk ke Sekte Zewei. Aku bertanya kepada keluargaku dan mengetahui bahwa dia tidak pernah mengirimiku undangan ketika dia menikah. Mungkin dia sudah melupakanku. Dia mungkin lupa bahwa dia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi ketika kecil. Dia dan Yufin telah menembus alam jiwa murni dan memasuki alam takdir kehidupan. Ada juga kabar yang sangat mengembirakan hari ini. Ketua Kunlun telah naik ke dunia abadi dan memasuki dunia abadi. Sungguh patut ditiru. Aku memiliki teknik boneka lima elemen. Mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa dalam hidup ini. Jowin membalik halaman lain, dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Hari ini pada saat sedang kultivasi, tiga sekte besar tiba-tiba mengeluarkan perintah pahlawan, dan pecahlah perang. Gunung Kunlun diserbu, gerbang gunung dihancurkan, dan Sekte Kunlun terjebak di gunung. Sekte Ziwei bersatu dengan keluarga Chu dan menyerukan kepada para kultivator di dunia untuk membantu. Ku dengar dia dan Yuvin adalah orang pertama yang membawa orang ke sana. Bab 657 Orang Mati Lebih Penting. Saat Jowin melihat ini, ekspresi serius muncul di antara alisnya. Ternyata ada banyak catatan mengenai hal ini. Jowin terus melihat ke bawah. Aku putuskan untuk mendaftar. Sekarang aku juga Master Alam Jiwa Murni. Walaupun aku tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang itu, aku tidak takut. Kalau aku bisa melihatnya selama perang, bahkan kalau aku mati, aku juga tidak masalah. Aku akan ke Sekte Ziwei untuk mendaftar. Aku akhirnya terpilih. Kami berangkat dari Pulau Ziwei dan bergegas menuju Gunung Kunlun. Tapi, sesampainya di sana, Gunung Kunlun sudah terlanjur kalah. Lawannya punya Master Alam Mahayana. Dalam pertarungan kultivator tingkat ini, pertarungan kultivator skala besar, Master Alam Jiwa Murni seperti aku tidak ada bedanya dengan umpan di medan perang. Aku melihat rekan-rekan seperjuanganku mati satu demi satu. Saat aku memikirkannya sekarang, aku masih merinding. Kalau bukan karena keberadaan teknik boneka lima elemen, aku mungkin sudah mati. Tapi, mau bagaimana lah ho? Sekarang Gunung Suci Kunlun dan Gunung Suci Changyun telah kalah, dunia kita mungkin diperbudak. Dan aku tidak sempat melihatnya. Ayahku mati dalam perang, kakekku mati dalam perang, aku melihat dengan mataku sendiri daging dan darah mereka diremukkan. Alam Jiwa Murni dilahap oleh kultivator iblis sialan itu. Para kultivator iblis sialan itu. Aku benci, aku benci mereka. Ketika ketua Kunlun ada di sini, mereka tidak pernah berani datang ke sini. Sekarang Putri Suci Kunlun dan Yufin belum sepenuhnya bangkit, makhluk-makhluk ini mulai ingin menyerang dunia kami. Mereka ingin merebut keterampilan kami, merebut senjata ilahi kami. Aku benci diriku sendiri, kenapa dia dan aku adalah kekasih masa kecil, dia adalah putri yang sangat dibanggakan, tapi aku begitu memalukan. Sudah 30 tahun sejak perang dimulai, tapi aku hanya naik satu tingkatan alam. Dan dia dan Yufin kini telah menjadi pemimpin kami. Aku masih belum melihatnya. Kalau bukan karena memikirkan dia, aku benar-benar akan pergi untuk berperang melawan para kultivator iblis sialan itu. Aku bersumpah, aku akan membunuh mereka semua. Kami kalah dalam pertempuran ini, kalah secara menyedihkan. Ada banyak tulang yang tersisa di dataran wilayah barat. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan. Mereka mengatakan kepadaku bahwa dalam pertempuran yang menentukan ini, saudara-saudara yang kupunyai, semuanya mati dalam pertempuran di wilayah barat. Lima pertempuran di lima wilayah, kecuali di mana dia dan Yufin memimpin kemenangan, tempat-tempat lain semuanya kalah telak. Terkadang, aku harus mengagumi Yufin. Orang ini sudah menjadi ahli formasi tingkat ketujuh. Dia telah menyiapkan formasi pembunuhan tingkat ketujuh untuk memusnahkan lawan sepenuhnya. Tapi, kami kehilangan pertahanan kami dengan parah. Untungnya, sebagian besar harta karun telah ditransfer. Aku terluka parah, dan aku cacat total. Jalan menuju keabadian selalu banyak masalah. Jalanku menuju keabadian sepertinya terputus. Alam jiwa murniku rusak parah. Entah apakah bisa pulih sepenuhnya. Aku telah terpilih dan telah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Sekarang aku telah mencapai alam jiwa murni tingkat puncak. Kelima boneka ini, teman-teman lamaku ini juga tidak dapat mencapai level yang lebih tinggi meskipun sudah diperbaiki berkali-kali. Dan aku belum bisa bertemu dengannya sama sekali. Aku sudah menjadi kepala keluarga kami. Saat aku melihat anak-anak itu, aku mengkhawatirkan mereka. Aku tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan, semua harapan ada pada dia dan Yufin. Dia datang mencariku. Katanya, dia mendengar seseorang membicarakan aku. Dari seorang anak yang aku temui saat pertama kali ikut perang. Anak itu juga sangat berbakat. Saat ikut perang, dia adalah alam jiwa murni. Sekarang dia sudah masuk alam takdir kehidupan. Dia mendengarku berbicara tentang kisahku dan dia ketika kami masih muda. Ketika aku melihatnya, aku menyebutkan hal itu kepadanya. Dia datang menemuiku dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Kami tidak berbicara lama karena dia sibuk. Di dunia ini, semua sekte besar telah memutuskan untuk menutup pegunungan, begitu pula ketiga pulau kami. Dia bilang Yufin punya rencana untuk mati bersama pihak lawan, sebuah rencana yang menakutkan. Yufin ingin meminjam hukum surgawi. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku bisa melihat sorot matanya saat dia mengucapkan Yufin. Dan setelah bertahun-tahun, aku merasa lega. Dia dan aku dari dunia berbeda. Bisa berbicara beberapa kata saja sudah cukup. Akhirnya aku menerobos, aku menerobos ke alam takdir kehidupan. Tapi tiga pulau seberang lautan juga diserang. Kultifator iblis ini benar-benar gila dan menganggap nyawa manusia bukan apa-apa. Mereka membunuh hampir semua orang kemanapun mereka lewat. Di dunia ini, entah sudah berapa orang yang mereka bunuh. Tiga pulau seberang lautan telah diserang dan aku akhirnya berperang lagi. Pertempuran ini telah dimenangkan, tetapi tidak mudah untuk menang. Yufin memutuskan untuk mengorbankan nyawanya, meminjam keberuntungan dari langit, dan mengatur formasi pengunci dewa empat arah di dunia ini. Dengan kekuatan keyakinan kami untuk mati bersama dengan kultifator iblis. Ketika formasi sudah diatur, dunia tidak akan bisa mentolerir keberadaan kultifator di atas alam jiwa murnil ketika formasi meledak, orang-orang biasa akan mati, dan formasi teleportasi akan ditutup dan tidak lagi terhubung dengan formasi dunia luar. Tidak ada yang menentangnya. Dia gila, tapi kita semua tahu bahwa betapapun berbakatnya dia dan Yufin, waktu yang tersisa untuk mereka terlalu singkat. Kita semua setuju, meskipun kita tahu, kita semua akan mati. Tapi, selama kultifator iblis terkutuk itu bisa dibunuh, tidak masalah kalau kami mati. Aku harap tidak ada yang pengecut, kalau tidak aku akan menjadi orang pertama yang membacoknya sampai mati kalau aku melihatnya. Mereka akan meninggalkan beberapa keturunan berbakat, kuharap keturunan klan kami akan terpilih. Formasinya diaktifkan, aku akan mati. Aku melihatnya bertarung dengan air mata darah, dan aku melihat kultifator iblis itu mati satu per satu. Aku sangat tenang, tapi juga sedikit enggan. Aku bisa merasakan hidupku berlalu. Hal yang paling disesalkan dalam hidup ini adalah aku tidak bisa melawan. Saat ini, aku tidak terlalu merindukannya. Aku tidak menikah karena dia. Yufin benar-benar berbakat. Dia meminjam kekuatan dari langit untuk menyegel energi spiritual. Senjata ilahi menekan segala arah. Aku melihat awan petir di langit. Hari ini adalah akhir dunia dan bencana. Di kota Serigala Seraka ini, tempat suci yang dulunya merupakan tempat untuk kultifator mandiri, tak terhitung banyaknya orang yang turun ke jalan dan aku melihat mereka memandang ke langit. Aku melihat mereka jatuh satu demi satu. Beberapa orang tidak mau menyerah, beberapa orang tersenyum dan pergi dengan tenang. Aku. Saatnya aku pergi. Kuharap aku bisa bertemu denganmu lagi di kehidupan selanjutnya, sayangku, Sofia Lin. Keinginan ini harus dipenuhi. Bagaimanapun juga, orang mati adalah yang paling penting. Terima kasih sudah subscribe channel Cerita Novel Seru.